Terima kasih 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 ASN ASN kita dibagi dua NS dan P3K Karena dia bagian dari ASN Maka P3K juga punya hak Kesempatan tumbuh Berkembang Promosi Seleksi Nominasi Jaminan hari tua Jaminan hari tua Sama dong Karena sama-sama Bahasanya gini Kalau tidak ada rotan Akar pun jadi Apa maksudnya? Pastikan yang prosedural jalan dulu Sambil semua masuk gerbong Sambil semua masuk gerbong Jadi P3K resmi Di Desember 2024 Baru abis itu kita akan paksa Yang prosedurannya masuk ke yang Substansial P3K Kan banyak tuh Pak 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 Sudah berubah Pak Saya tadi kerja ini Sekarang pindah ke sini Pak saya S1 Ada formasinya di SMA Oh ada ya Pak Ada Oh Gitu loh Pak Kalau P3K bajunya beda Sama PNS katanya Gitu loh Apa baju Baju uniformnya Pak penghasilannya beda Pak Ada lagi tuh Kita gak ada penjaminan hari tua Atau macem-macem Yang paling aku tau pak Kok masih ada kontrak-kontrak juga kok Gak kayak PNS Itu yang ditakutkan Sebenarnya itu menjadi Satuhan yang dikhawatkan Itu yang saya sebut Nah itu padahal list pertanyaan saya Udah bakal jawab dulu Di sini Di WA saya langsung ada Di Instagram Ataupun di Social media saya Ada semua Oke Nah jawaban saya Prosedural dulu Masuk gerbong dulu semua Oke Jangan gak masuk gerbong Berarti harus semuanya Dengan adanya kesempatan ini Dengan payung politik yang ada Bahwa Desember Ada tadi bilang 2024 Penataan honorer Selesai Bahkan kalau ketemu sama Panerbe Semua dapet NIP Nomor Induk P3K P3K Oke Nah saya Masuk situ dulu Nantinya yang lainnya Itu akan mengikuti Nah sesudah di dalam Kami akan Perjuangkan lagi Oke Agar yang Prosedural udah selesai Sekarang yang Substansialnya Berarti yang Kekhawatirannya Yang tadi banyak itu Pelahan-lahan lah Nanti Pak Mardani Dan teman-teman Dan bapak-bapak Ibu-ibu yang ada di komisi Dua Akan menyelesaikan Bukan cuma di dua Sebenarnya di sepuluh Dan bukan cuma saya Oh iya Kalau di pertemuan di dua Itu hampir semua partai Pro Sama honorer Oke Oke Nah kalau Kalau dari Kesiapan anggaran sendiri pak Sebenarnya Sudah cukup siapkah Karena kalau dari Beberapa daerah Katanya Kenapa makanya ada Honorer paruh waktu Karena sebenarnya Untuk menyelesaikan Anggaran yang tidak cukup itu Dan ada lagi nih pak Yang menyampaikan Kalau Mau dikati aku ya Tunggu dulu Belum selesai Udah Udah Kalah Jadi Kayak Ada yang menyampaikan Kalau sebenarnya Honorer ini Ketika tidak lolos Nantinya akan Menjadi paruh waktu Nah itu Membuat Yang tadinya Oh enggak kok Semuanya full time Pengangkatannya ini Lulus gak lolos Akan tetap full time Tapi ada yang bilang Kayak enggak Nanti yang gak lolos Akan jadi paruh waktu Iya Nah Perumpaannya Naik kereta tadi Pokoknya Jangan ada Satupun yang Ketinggalan kereta Jangan ada yang Ketinggalan kereta Oke Bahwa ada yang diri Ada yang duduk Ada yang desak-desakan Masuk dulu Pas kereta jalan Baru kita tata ulang tuh Kita kayaknya perlu Kereta ulang Eh tambahan kereta Kita kayaknya perlu Pengaturan Gerobong ini Kesedikitan Majuin Rapiin Nah karena Undang-undang ASN yang baru Yang Oktober 2023 itu Memudahkan Quote and unquote Pemecatan ASN Yang Tidak perform Dulu Namanya Kalau udah jadi ASN Udah dah Masuk sorga Udah istilahnya Gak bisa dipecat Kebal Kebal Ada yang Udah dipecat Sama Atasannya 20 tahun berikut Masih tercatat Sebagai ASN Nah kalau sekarang Dimudahkan Bahasanya Kalau anda tidak perform Ya mau gak keluar Dimudahkan Terus Ada penataan nih Ada Talent Nasional Talent Pool Pak P3K Kalau dia bagus Bisa jadi dirijen Oke Bisa 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 S1 Berarti sebenarnya Di P3K pun Ada jenjang karna Ada Wajib Disamakan Selama Merit sistemnya Berlaku Tapi kalau Didetailkan Anggaran Kita bahas Segmen berikutnya Karena ini panjang Kali lebar Oh itu Di segmen berikutnya Atau episode selanjutnya Ya Kalau ditanya Segmen berikutnya Saya jawab Kalau episode berikutnya Juga boleh Oh oke Tapi Kalau dilihat lagi Dengan adanya P3K ini Pak Sebenarnya Ini PPNya gimana Karena kan Sebenarnya Dari mekanisme ini Yang harusnya Menjadi pertanyaan Banyak masyarakat Itu sebenarnya Harusnya bisa terjawab Dengan adanya PP Tapi PP nya Belum kunjung Ada Pak Saya udah di kode Pak Harus Siap Ganggu ya Pak Nanti kita jawab Di segmen selanjutnya Tetap di sudut Dengar Parlemen Kembali lagi Di sudut dengar Parlemen Masih sama Nadia Kanaya Dan Pak Mardani Masih ngomongin soal Honorer menjadi P3K yang hangat Nah ya kan Harus bersemangat Kalau ngomongin ini ya kan Hajat hidup orang banyak Gimana soal PP nya ini Kan Harusnya sudah turun Karena undang-undangnya Sudah disahkan Aturannya Bulan September ya Pak Harusnya sudah maksimal turun Tapi hingga detik ini Belum ada kabar Jadi PP itu Ada beberapa komponen Oke Salah satunya Kita harus menunggu Persetujuan Dari Presiden Apa saja Pointernya Dan siapa yang ditunjuk Saya berbincang dengan Kementerian Panerbe Kenapa lama kan Terusnya April Komarin sampai September Kita Last kali itu Sudah jadi Draft nya Draft nya sudah jadi Kami sudah bahas Sampai tanggal 20an Kita kan tinggal 30 Selesai itu Perniaga lalu Sampai tanggal 20 Kita kejar 2 kali Kita Rapat sampai malam Tapi belum kelar juga Oke Teman-teman Panerbe Sih pengen cepat selesai Salah satu Kenapa lambat Karena tadi Dia tidak Cuma Melibatkan Panerbe Ada banyak Kementerian yang terlibat Stakeholder lainnya Stakeholder Presiden juga Memberi masukan Yang dilakukan Panerbe Bagus Mereka buat Permen Kalau gak salah 48 49 Permennya 2023 Yang menjadi payung Agar Desember 2024 Semua honorer Selesai Urusannya Permennya sudah ada Kita sudah cek Aman Makanya Di Harusnya kemarin kan 26 September Di kesepakatan kita Tapi rupanya BKN Panerbe Melihat Beberapa hal 1 Oktober Baru dibuka Pendaftaran 20 Oktober Udah ditutup Sekarang udah mulanya ada Yang lolos-lolos Udah ada nih Udah ada yang Lolos Udah lolos Alhamdulillah Ada juga yang baru Diumumkan hari ini Ada beberapa Tergantung dari Instansi dan KL Masing-masing Nah jadi Kalau buat saya Paling baik Ada PP nya Tapi Kalau permen itu Niatnya baik Untuk proses ini jalan Gak masalah buat saya Tapi tetap harus ada PP nya kan Harus dibahas Di periode sekarang Oke Berarti ini akan Di komisi 2 pun Akan tetap Mendolong Walaupun Secara aturan Namanya PP Itu adalah Domainnya Eksekutif Tetapi Karena dalam Kesepakatan Di periode lalu PP nya Dikonsultasikan Kepada DPR Tentang dari komisi 2 Maka kita Di komisi 2 juga Berhak untuk Bertanya Dan melihat Agar materi yang ada Di PP Betul-betul sesuai Dengan apa Yang sudah Menjadi keputusan politik Oke Karena Nadia Yang namanya Kan 3 tuh Bahkan kalau bisa 4 1 Tidak ada PHK Kepada P3 Yes Oke Selain Nomor 0 nya tuh Semuanya selesai Diangkat Di Desember 2024 Tidak ada PHK Tidak ada Pengurangan Penghasilan Yes Nah Masuk dari situ Yang terakhir tuh SD SMP Juga bisa Jadi P3K Iya Nah 4 ini Pusat politik Nah kita pengen Di PP itu 4 ini Tidak boleh ada yang Dianulir Makanya kita Masuk di Awal PP nya tuh Oke PP nya mudah-mudahan sih Periode sekarang Bisa cepat selesai Tapi Walaupun menterinya baru Tapi sebenernya Saya nyebutnya Tehrini Karena dulu Sesmen kan Banyak perhubungannya Sekarang jadi menteri Enak jadinya Sebenernya enak Udah ngerti Terima kasih yang sudah subscribe Bagi yang baru menemukan channel ini Like videonya Klik lonceng Dan hidupkan notifikasinya Jangan lupa di subscribe Nah kalau yang terkait dengan ini Pak Kan tadi Bapak juga Sudah menyinggung Kalau ada yang mencurhatkan Kok bisa sih Dari SM Dari kuliah S1 Jadi SMA Kemudian Anggarannya Gimana Nah itu Jawabannya seperti apa Karena sebenarnya curhatan itu Juga banyak sekali kan Pak Jadi Ada Tiga level Satu Keputusan politik Di tingkat pusat Selesai Dengan yang tadi tuh Desember selesai Tidak ada PHK Gaji tidak boleh turun SDSMP boleh Nah di level berikutnya Sudah ada keputusan Sudah ada keputusan 1,7 juta Honorer yang terdaftar di BKN Semua harus masuk Yang tadi itu Desember 2024 Dan 1,7 itu terbagi menjadi dua Satu di institusi pusat Pemerintah pusat Dua di institusi daerah Institusi pusat secara umum Hampir tidak banyak masalah Karena anggarannya dari APBN Yang masalah di institusi daerah Karena rata-rata daerah Itu masih takut merekrut Katakan Kalau kemarin Saya tidak salah Kan 1,7 itu Sekitar 500an Nanti dicek datanya Pusat 1,2 nya Daerah Nah Yang bawah ini Ketika diminta Mengajukan Membuka formasi Agar 1,7 juta itu Terserap semuanya Yang diajukan Cuma 60-70 persennya Oh Bahkan kalau Beberapa Ada yang kosong Nah Kementerian Pan-RB Itu Berkali-kali Mendesak daerah Segera masukkan formasi Biar target 1,7 juta itu Tercukup Masuk gitu Masuk Tapi daerah Punya dua Satu Anggarannya Kalau dibebankan ke mereka Mereka gak mampu Oke Yang kedua Mereka ada aturan Di Undang-Undang Keuangan Pusat Daerah itu Belanja pegawai Di Pemda itu Dibatasi 30 persen Siapa yang belanja pegawai Di atas 30 persen Akan kena penalti Oleh Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Dewi juga akan Nah kata mereka Gimana kita disuruh lari Tapi kakenya diikat Makanya dalam RDP terakhir Saya bilang Masalahnya harus Undang Menteri Keuangan Kemari Kalau perlu Bapak Penas Kemari Kita bahas ini Barang-barang Karena gak bisa selesai Dengan di Pan-RB BKN Mitra Komisi 2 Karena Yang pegang talinya Yang buka APBN nya Kementerian Keuangan Atau Kementerian Dalam Negeri Katakan Dalam rangka Untuk melaksanakan Keputusan politik 1,7 juta ASN Diangkat semua Kementerian Keuangan 3 tahun ini Membolehkan Belanja pegawai Di angka 40-45 persen Baru mereka berani Narik gitu Agak memperbanyak Sekarang nih yang terakhir Dari 1,7 Yang masuk formasi Cuma 1,2 Yang dibuka formasi 500 ribu Gak masuk formasi Tapi kami lagi berjuang 500 ini Masuk ke paru waktu dulu Biar semuanya keangkut Di gerbong kita Berarti penyelesaiannya Terkait dengan ketakutan Anggaran itu Memang benar dengan paru waktu ini Benar Nah itu paru waktu itu Sebenarnya gimana Pak sistemnya Kalau bahasa sederhana sih Yang saya tangkap Tidak ada yang berani Memberikan penjelasan Seperti apa sih paru waktu Saya tanya Kalau Terus kenapa Keluarkan statement Paru waktu itu Gini Kalau semuanya dipaksa Penuh waktu Tidak ada kekuatan Ada tadi tuh Dari 4 tuh Ada nomor 5 Sebetulnya Tidak menggaguh Keuangan negara Kalau semuanya diangkat Agak Tidak stabil ya Nanti akan gue ya Kemungkinannya kan Misalnya gini Di undang-undang ASN yang baru tuh P3K juga Ada klausul Jaminan hari tua Oke Itu dimasukkan Nah Ketika paru waktu Yang saya dapat informasi Gajinya tetap Tapi Hak-hak sisanya Belakangan Itu lah Tapi yang Penuh waktu Hak-haknya Akan diperjuangkan Oke Begitu Jadi Sudah terjawab ya Untuk Paru waktu Tapi yang untuk SMA yang ke itu Tadi belum terjawab Nah itu Lagi-lagi problemnya Diserahkan ke Pemda Nah Pemda ngeliat Untuk Formasi seperti ini Cocoknya SMA Dia bilang Kan sebelumnya Honor udah S1 Nah mereka ngitung lagi Kalau masuk S1 Maka Hitung-hitungannya Gajinya gak akan bisa Mereka tanggung Oke Jadi diturunkan Oke Saya kalau ada kasut kayak gini Sabar Masuk dulu ke gerbong Nanti kalau udah di gerbong Kita atur lagi Oke Nah apakah nanti akan ada penyesuaian Nah nanti jawabnya Di segmen Ketiga berarti Jadi jangan wana-wana Tetap di sudut Dengar parlemen Kembali lagi di sudut Dengar parlemen Masih sama Nadia Kandaya Dan Pak Mardani Di segmen terakhir ya Untuk membahas P3K Silahkan nanti Penonton Di Youtube Maupun pendengar Yang lagi ngedengerin Di radio Kemudian Pengen komentar-komentar Langsung masuk ke Youtube Ya TV Parlement Di komen aja langsung Yang banyak ya Kita undang lagi Pak Mardani Yang lain lah diundang Karena kemarin Udah berkesinambungan Soalnya ini Jadi gimana nih Pak Karena kalau tadi Bapak Menyampaikan Ya udah yang penting Masuk gerbong dulu Nanti akan ada penyesuaian Akan diperjuangkan kembali Artinya nantinya ada Ada harapan Untuk yang tadinya SMA ini Mungkin Mereka juga sedang Menitih Pendidikan Menjadi S1 Kemudian ada yang S1 Menjadi S2 Itu bisa melakukan penyesuaian kan Karena katanya tadinya Nggak ada loh Pak Kalau masuk P3K SMA Ya udah Sampai nanti Selesai juga akan Menjadi SMA gitu Tidak boleh P3K Kan tadi saya katakan Juga ASN Setiap ASN Punya hak Untuk mengembangkan diri Apalagi Esensi dari Undang-undang ASN Yang baru itu Merit system Merit system Mereka yang bagus Terus tumbuh Mereka yang nggak bagus Yang keluar Nah kenapa tadi Saya masuk gerbong dulu Karena Desember 2024 Baik penuh waktu Mampu paru waktu Akan dapat NIP Itu yang paling penting Itu dulu Oke Ketika sudah dapat NIP Berarti negara sudah Mengakui keberadaannya Sebenarnya penuh paru Nggak ada tuh NIP-nya warnanya beda-beda Sama aja gitu loh Oke Nggak jadi biru Atau agak abu-abu gitu ya Nah nanti Di dalam Kita akan paksa Termasuk Di undang-undang ASN Yang baru Bahkan di undang-undang Kemarin tuh Sebetulnya di Penjelasannya Ada yang harus Dilakukan Oleh negara Melakukan Audit Terhadap ASN Yang ada Atau honorer Yang ada Ada beberapa honorer Saya suka menyebutnya Ada dua jenis kan Ada honorer siluman Ada honorer pejuang Nah ini honorer siluman Ini juga banyak Honorer siluman itu Boleh jadi orangnya Baik kali ya Tetapi cara masuknya Tidak baik Karena tergantung Misal Kadang-kadang Dia punya akses Di kepegawaian Dia punya akses Di pemerintahan Bisa masuk Yang Udah puluhan tahun Nggak masuk-masuk Oke Kita perjuangkan Yang pejuang dulu Yang ini Harus dikeluarkan Kalau ini sudah keluar Keretanya dikosong tuh Ayo masuk ke depan Rapiin Nah itu yang akan dilakukan Oke Jadi kalau bagaimanapun Buat semua honorer Tetap optimis Tetap ikut aturan Dan tetap berdoa Agar prosesnya dimudahkan Karena Saya lagi banyak bantuin Honorer K2 Kalau Nadia tahu Honorer K2 itu Honorer K1 Yang tidak beruntung Padahal Honorer K1 2015 Diungkat Diangkat ASN semua Yang K2 Sama sama mereka Tapi enggak Masuk gerbong Nah Akhirnya sampai sekarang Terlunta-lunta Nah ini gimana Nah yang kami Anginkan Mau penuh Waktu-paruh Waktu Masuk gerbong dulu Gitu loh Sehingga nanti Akan mendapatkan Hak-haknya Secara proper Mungkin nantinya Yang di paruh Waktu ini Juga akan bisa Menjadi Kami akan Dorong Semua Yang ASN Enggak adalah penuh Waktu-paruh Waktu Tetap P3K Pak kalau yang kemarin Banyak beredar Tadinya kan Kalau 5 tahun Ya udah diangkat aja Menjadi P3K Tapi nyatanya kan Ada seleksi Dan katanya Ada yang Sistem gugur Di situ Nah Kata Dari beberapa media Menyampaikan Kalau nantinya Yang gugur ini Akan menjadi Paruh Waktu Sebetulnya gini Kena kan Maunya kami 1,7 Langsung aja Diangkat Tapi Ada undang-undang Yang Menyatakan Bahwa seluruh Proses Menjadi ASN Harus Melalui Tes Oke Kenapa? Karena kalau Tidak melalui tes Merit sistemnya Tidak terbangun Kalau tidak melalui tes Nanti banyak titipan Di Indonesia ini Dimudahkan Salah Dipersulit Salah juga Karena niat Orangnya yang salah Sebetulnya Makanya perbaikan Orang itu yang utama Orang yang mana Jujur Nah yang Kondisi dengan Tidak sempurna ini Kalau saya tetap Masuk dulu Nanti tidak ada Gugur Enggak gugur Semuanya masuk Tinggal Anggaran tahun ini Semua dapet Misalnya yang masuk Yang daftar Lima Yang gak masuk Yang gak daftar Lima Semuanya Penuh waktu Paruh waktu Atau yang penuh waktunya Tiga Tujuhnya paruh waktu Nanti ini naik Masuk lagi Masuk lagi Masuk lagi Sampai semuanya masuk Oke pak Akhirnya Yang tadinya Yang kan pengangkatan Di Desember 2024 Artinya sudah tidak ada Honorer lagi Yang diangkat adalah Yang minimal Dua tahun Bekerja Kalau yang Baru satu tahun Nah gimana Apakah nantinya juga Akan tetap ada proses Untuk pengangkatan P3K Di 2025 Mungkin Akan selalu ada Siklusnya Karena yang Pensiun kan ada Terus Nah Kalau sekarang kan Bahasanya Zero growth Pensiun berapa Masuk berapa Nah dengan Adanya tambahan 1,7 Mungkin akan Diatur ulang Sampai Katakan 2027 2029 Kemudian Baru mulai normal lagi Nah Nah itu Akan dihitung Dengan sekesama Oke berarti Semuanya ini Nantinya juga Mungkin yang teman-teman Sekarang masih di Usia kerja Satu tahun setengah Gitu ya Udah Gak apa-apa Kita jalanin dulu Tidak akan ada Pemecatan yang Pastikan ya pak ya Itu sudah Ketentuannya Tidak akan ada Pemecatan Dijalani dulu Siapa tahu Nanti kedepannya Ada akan Pengangkatan kembali Untuk P3K Yang disesuaikan kan pak Sebenarnya pak Kalau kebutuhan Dari setiap Kementerian dan lembaga itu Dari Kementerian dan lembaga Atau Pemerintah daerah sendiri Yang menyampaikan ke BKN Atau dari BKN sendiri Yang Yang udah punya Formula Untuk Oh kalau Kementerian ini Atau Pemerintah daerah ini Kuotanya SMA-nya segini Ininya segini Gitu Gimana pak? Kalau kebutuhan Dari bawah Tapi proyeksinya Dari atas Nah dari atas BKN Panerbe Dengan Mbak Penas Memproyeksi Indonesia perlu berapa sih Doktor spesialisnya Oke Berapa sih perawatnya Berapa Dicek Berapa jumlah rumah sakit Ini kurang rumah sakit Di bawah Jangan-jangan Gak perlu rumah sakit kok Masih bisa Padahal Kalau Hitungan jumlah penduduk Lebih besar Pemerintah sakit Terus nambah Dari bawah Dari atas Akan nyampein Nah jadi Antara bottom up Sama top down Dihitung Dapat angka Kompromitnya Kompromitnya Yang disepakati Dibukalah formasinya Jadi ketentuannya Sebenarnya Dari dua pihak itu Dari dua belah pihak Walaupun Tetap bottom up yang lebih banyak Dari bawah Usulannya Oke pak Sudah habis Waktu celaya? Oh masih ada Dua menit lagi Oke pak Dua menit terakhir Apa yang bapak ingin Sampaikan untuk Teman-teman yang mungkin Sekarang masih berjuang Masih Masih ada keraguan Dengan P3K ini Nantinya Kedepannya Baik dari Segi Apa yang mereka Hak-hak yang mereka dapat Kewajiban dan yang lainnya pak Namanya hidup di dunia Nah dia gak ada yang sempurna Ya setuju Prosesnya juga P3K juga demikian Karena Pertumbuhan ekonomi kita juga Masih belum Melompat Gitu loh Negara juga Punya Banyak beban Yang saya usulkan Jalani proses Dengan penuh kesyukuran Saat yang sama Tingkatkan kapasitas dulu Terus belajar Terus suka ilmu Terus Tumbuhkan Kelebihan Nanti lama-lama Orang ini bagus 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 Cepat Karena Banyak cerita P3K yang Bisa masuk ke Pos-pos yang bagus Adalah mereka yang suka belajar Nah jadi kalau buat saya Minta maaf Misal Wah udah paru waktu Masuknya Turun kelas lagi Masuk dulu Syukuri dulu Nanti dari situ Tumbuh berkembang Karena kalau udah Udah ngambuk Enggak badul Enggak maju-maju kita Terima dulu Iya Kita lihat perkembangan nanti Seperti apa Terima Syukuri Terus tumbuh Kembangkan diri Nanti ketemu jalannya Oke Terima kasih Pak Mardani Sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen Semoga tidak Bosen-bosen Pokoknya TV Parlemen keren Terima kasih sekali Semoga Semoga apa yang kita berikan Bisa menjadi informasi Dan Buat teman-teman yang sedang berjuang Untuk P3K Di 2024 Kita berjuang sama-sama Semoga nanti akan ada hasil yang terbaik Yang sesuai Akhir kata saya Nadia Kanaya Pak Mardani Ari Sera Dan semua kerabat kerja yang bertugas Undur diri Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen Episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax